Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Gekir Pacino Episode ke-80 Raden Suryo Kusumo bergabung ke Pasukan Prabu Kuning Alkisah Raden Suryo Kusumo setelah meninggalkan Kartosuro berhenti di Laroh Hatinya galau, hendak pulang ke Kartosuro merasa takut dan malu Maka dengan sisa-sisa orangnya Raden Suryo Kusumo bermaksud mendirikan pasukan sendiri Berita keluarnya Raden Suryo Kusumo dari Kartosuro didengar oleh Prabu Kuning di Randulawang Prabu Kuning lalu mengirim utusan untuk memanggil Raden Suryo Kusumo dan membawanya ke Randulawang Setelah Raden Suryo Kusumo sampai di Randulawang, Prabu Kuning segera memanggilnya menghadap Prabu Kuning sangat mengasihi Raden Suryo Kusumo Suryo Kusumo lalu diangkat kedudukannya dan diberi gelar Pangiran Perang Wadono Tanah Laroh diberikan sebagai garapan seluas 400 karya Sejak saat itu, kedudukan Pangiran Perang Wadono adalah sebagai kerabat raja Sementara itu, pasukan Cina telah bergerak maju ke Kadresanan Semua pasukan Mataram dan pasukan dari Pagelen telah bergabung Dua hari kemudian, pasukan Cina lalu maju lagi menuju Karecek Di sana mereka membuat benteng dan barikade Di tempat lain, Kiatipati Wirorejo yang berbaris di Sanggung telah mengirim utusan untuk memberitahu kepada Kapten Hohendor Bahwa sebagian pasukan Cina telah bergerak ke Karecek Separuh pasukan lainnya masih berada di Kadresanan Hohendor berkata kepada utusan Hei utusan, segera kembalilah Katakan kepada Bapak Wirorejo, aku segera berangkat menyusul Utusan segera kembali ke Sanggung Hohendor segera mengerahkan pasukan Pukul satu siang mereka berangkat untuk menyerang Karecek Perjalanan mereka dipercepat agar segera sampai Pukul lima sore mereka telah sampai di Delanggu Pasukan kemudian beristirahat sambil menata barisan Setelah semua siap, pasukan bergerak ke Karecek Menjelang waktu mahrib, mereka tiba di Karecek Pasukan Cina di Karecek melihat kedatangan pasukan Kumpeni Segera mereka menembak dengan senapan Pasukan Kumpeni membalas dengan beruntungan tembakan Pasukan Cina tak bergeser Pasukan Kumpeni terus merangsek benteng Tak berhenti oleh tembakan pasukan Cina Pasukan Cina siut hatinya Mereka melarikan diri Setelah waktu salat isak, benteng pasukan Cina sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Kumpeni Komandan perang Kartosuro, Kapten Baron von Hohendorp menyerahkan kendali benteng kepada dua pangeran Matiun Hohendorp kemudian kembali ke Kartosuro Sementara itu di tempat lain Dan bertemu Raden Arnyo Indronoto Raden Adipati Surodiningrat berkata Raden Adipati Surodiningrat berkata Kalau saja mau berteman dengan orang ponorogo Raden Adipati Surodiningrat Raden Adipati Surodiningrat Mereka kemudian maju kembali ke selap Setelah berhasil mengusir musuh Mereka kemudian mengangkat pejabat setempat Sementara itu di Randulawang Sudah terdengar berita bahwa pasukan Kartosuro mengirim bantuan ke selap Pasukan Cina dari Mataram kemudian dikirim untuk membantu pasukan Ki Nilosrobo dan Katawengan Raden Adipati Surodiningrat dan Raden Indronoto sudah melapor bahwa pasukan musuh mendapat bantuan dari Mataram Sebanyak 300 prajurit Cina datang untuk membantu Mereka telah bersiap menyerang kembali Kapten Hohendorp yang mendapat laporan mengatakan Bobot musuh masih seimbang dengan pasukan Adipati Surodiningrat Hanya 300 prajurit Cina itu sudah cukup diatasi Surodiningrat Kalau yang datang lebih banyak pasukan KUMNI akan dikirim Sampaikan salamku pada saudara Adipati Juga kirimanku berupa jenewer dua kotla dan delapan botol anggur ini serahkanlah kepada Tuhanmu Utusan segera kembali ke selap Semua pesan Hohendorp sudah disampaikan beserta hadiahnya Pagi hari berikutnya pasukan Cina menggembur pasukan Kartosuro Kedua pasukan terlibat baku tembak dengan sengit Kedua pasukan dipisahkan oleh jurang Pasukan Pamagetan pimpinan Sumaningrat tangguh dan kuat Pasukan Cina turun ke jurang dan menyeberang Sambil terus menembak mereka merangsak maju Pasukan Pamagetan terus menahan laju pasukan Cina dengan melakukan serangan Sudah takdir Allah Raden Sumaningrat terkena peluru dadanya Peluru tidak tembus dan bersarang di tubuh Sumaningrat Membuat kepalanya terasa pusing dan berkunang-kunang Raden Sumaningrat kemudian mundur Pasukan Pamagetan ikut mundur bersama Tuhan mereka Sesampil di belakang Sumaningrat jatuh dari kuda dan tewas Setelah pasukan Pamagetan mundur Pasukan Ponorogo pun tak mampu menahan serangan pasukan Cina Pasukan Ponorogo bubar berlarian Pasukan Cina terus mengejar dan mendesak pasukan musuh sampai di Mojosongo Raden Indronoto kemudian membawa pasukan mundur ke Kartosuro Bersama pasukan Pamagetan Kugurnya Raden Sumaningrat sudah dilaporkan kepada Sang Raja Sang Raja kemudian memanggil Raden Adipati Surodiningrat Sang Adipati diperintahkan bergabung ke pasukan Wirorejo dan Joyo Wikromo di Kadresanan Raden Adipati Surodiningrat segera berangkat menuju Kadresanan Pada saat Surodiningrat tiba sedang berlangsung pertempuran Antara pasukan Kartosuro melawan pasukan Cina dari Mataram Pasukan Ponorogo langsung menerjang Merasa takkan mampu melawan Pasukan Cina dari Mataram mundur kembali ke Minas Pasukan Ponorogo terus mengejar sampai ke Minas Pertempuran kembali pecah di Minas Pasukan Cina menahan serangan dengan gigih Pemimpin mereka adalah orang dari Selon Banyak pasukan Cina Mataram terluka Lalu datang bantuan pasukan Cina dari Barat Pasukan Ponorogo terdesak dan mundur kembali ke Kadresanan Pasukan Cina dari Mataram mengejar sampai Awonggo Namun mereka kemudian kembali ke Minas Pasukan Ponorogo masih berada di Awonggo Setelah menata Barbisan mereka sepakat akan menyerang Minas Dengan berkuda mereka pun berangkat Namun lagi-lagi pasukan Ponorogo terdesak dan mundur Waktu itu Joyo Wikromo memisahkan diri dari pasukan Induk Dan berperang sendirian melawan Pangeran Perang Wadono di Jogotamo Joyo Wikromo terluka di dekat mata kaki Lalu mundur bergabung kembali dengan pasukan Mancanegara Adapun Pangeran Perang Wadono kemudian kembali ke Minas Bergabung dengan pasukan Cina Mataram Sementara itu dari Kartosuro Raden Indronoto dikembalikan lagi ke tempatnya Dengan diberi wewenang mengangkat mantri dan begal desa Indronoto segera berangkat ke tempatnya semula Tetapi belum berani menggelar pasukan di selap Indronoto berhenti dan membuat markas di Sudimoro Dari Sudimoro Indronoto menata para mantri dan begal desa Terima kasih